Banyaknya beban yang ditanggung Angel selama menjadi istri Vicky Prasetyo agaknya sangat mustahil untuk mempersatukan Vicky dan Angel. Terlebih, semua tudingan Vicky yang menyebut dirinya memiliki hubungan gelap dengan Vicky Alman tak terbukti, membuat Angel semakin mantap untuk tidak ingin bertatap muka dengan pria yang sempat menjadi suaminya selama 8 bulan itu. Meski Vicky dan kuasa hukumnya sempat sesumbar jika Angel telah resmi menjadi tersangka atas laporan yang dibuatnya. Ini saya merasa lapang dada, merasa lega ketika Pak Kapolres yang berwenang sudah memberikan klarifikasi bahwasannya tidak ada bukti tentang perzinahan yang dituduhkan oleh mereka. Kalau dibilang memiliki hubungan yang spesial itu tidak, karena saya sendiri tidak pernah berbicara dan tidak ada bukti kalau saya memiliki hubungan yang spesial sama Angel. Karena bagaimanapun dia adalah istri orang, terlepas itu dia sedang dalam proses bercaya atau tidak, dia masih istri orang. Yang dipermasalahkan hari Jumat itu adalah ini, SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, ini di sini, di sana, di kelompok mereka itu tertulis tersangka. Padahal di halaman 2 dia tidak mempublish yang ini. Di sini terlapor, jadi ada dua status, yang dia pakai itu adalah yang di sini. Saya pun pegang teguh pada ini, artinya tetap status Bu Angel dan Vicky Alman adalah terlapor sampai saat ini. Semenjak saya menikah dengan Vicky Prasetyo, di rumah saya itu banyak yang aneh-aneh. Saya mau pindah sebenarnya, saya kalau mau nangis, saya sudah mau nangis ini. Saya berdoa sama Allah, semoga tidak terjadi apa-apa sama diri saya. Iya, saya tadi itu saya, ya itulah yang terjadi sama diri saya. Saya kayak muntah, kadang di sini berat sekali gitu. Kadang-kadang saya blank, saya nggak bisa mikir apa-apa gitu. Saya tadi sebenarnya gelar perkara, saya langsung pelukkan nitnya, karena juga perempuannya. Saya bilang, Bu, maaf, kalau nanti di ruangan, saya pikirnya nanti ada Vicky Prasetyo. Kalau nanti di ruangan, tolong ya Bu, saya nggak mau lihat matanya dia. Karena saya memang sudah dilarang oleh orang-orang saya, jangan menatap matanya.